Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rini Deliana, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Karangbaru Aceh, Tamiang Saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak Ada pun nilai-nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid Kedua, Mandiri, Ketiga, Reflektif, Keempat, Kolaboratif, dan yang kelima, Inovatif Sedangkan peran guru penggerak antara lain sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi Aksi nyata yang saya akan lakukan yaitu pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat saya lakukan sendiri dari sekarang Untuk membantu mengeluarkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak Yang pertama pada pelaksanaan pembelajaran, yaitu melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran Kemudian, menampilkan pembelajaran yang memerdekakan murid dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, serta aktif terlibat sebagai subjek pembelajaran Dilanjutkan dengan membimbing murid dalam membangun nilai kolaboratif dan mandiri melalui kerja kelompok Setelah itu, saya akan melakukan refleksi pembelajaran Kemudian, saya membuat video pembelajaran pada channel youtube pribadi saya Kemudian, saya membuat video pembelajaran pada channel youtube pribadi saya Kemudian, saya membuat video pembelajaran pada kanal YouTube Yang kedua adalah pengembangan diri Saya aktif mengikuti kegiatan MGMP dan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri Seperti webinar, workshop, dan pelatihan Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata Saya merasa termotivasi dan antusias untuk melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya laksanakan Selama saya melakukan aksi nyata tersebut Ide atau gagasan yang timbul selama melakukan aksi nyata Adalah melakukan praktik baik pembelajaran yang berpihak pada murid Dan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang lebih baik Pembelajaran yang saya ambil dari kegiatan aksi nyata ini Guru harus berpihak pada murid dengan menyajikan pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid Guru melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kodrak jaman murid Guru perlu meningkatkan kompetensi dengan berbagai kegiatan pengembangan diri Dampak positif yang saya dapat Pertama, murid semakin bersemangat dan antusias dalam pembelajaran Kedua, terwujudnya kolaborasi dengan teman sejawat Dan yang ketiga, meningkatnya kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran Demikianlah pemahaman saya tentang aksi nyata pada modul 1.2 Terima kasih, salam bahagia Guru Penggerak Wassalam